Halo halo welcome back guys video kali ini kita masih video unboxing ya bukan VGA tapi ini bisa dibilang tab ya iPad tepatnya iPad mini jadi ini iPad mini 2021 kayak gini ya iPad mini 6 ya atau bisa dibilang iPad mini 6 jadi aku baru datang ini iPad iPad mini generasi ke-6 ini dia iPad mini ini 6 oke dan ini warnanya Space Gray yang Oh ya yang 64GB ya ya ini buat produktivitas-produktivitas main game jadi aku rencana buat main game jadi aku punya hobi juga main PUBG jadi aku mau pakai iPad mini ini buat main PUBG jadi kita tahu kalau jenisnya apa namanya Apple itu enak banget buat main game pertama main game PUBG jadi kita akan coba ntar ini dia kayak gini aja bentuknya kecil kita akan unboxing ini bener-bener ini ya baru datang nih wuuh walaupun udah banyak yang video in banyak orang unboxing udah lama atau karena tahun 2021 cuman karena ini kan ibaratnya kita beli online nih di online tuh harus biasanya kita harus buatin video pada saat unboxingnya kayak gitu jadi biar bisa klaim garansi kalau kenapa-kenapa barangnya jadi aku ya ya udah sekalian video unboxing jadi just in case aja oke kita akan buka Hai di kecil ya ini kotaknya kayak gini doang Oke kita akan buka sih ini udah banyak sih unboxing cuman ya udah aku cuman video ini aja karena syarat kalau beli online kan di video ini untuknya Oke kita buka nah ini dia wuuh jadi biasa dapat ini dia kita balik ke sana terus ini biasa eh kitab-kitab dan pastinya dapat yang namanya harusnya dapat USB type-c charger USB type-c dan ini batoknya standar Eropa ya gini ya soloknya jadi kita perlu converter untuk nyolok ke listrik atau listriknya aja bentuknya apa solokannya bentuknya kayak gini enggak masalah tapi biasanya punya aku bulat dan ini berapa watt ya kelihatan ya Ayo kita cek enggak kelihatan 20 Watt yang berodang kelihatannya 20 Watt udah gitu doang jadi kita kembali ke perangkatnya nah ini dia terus kita buka ringan tuh ringan banget kayaknya wuuh ini dia ini dia wuh enak banget jadi bentuknya boxy jadi kalau yang dulu iPad yang yang lama kan agak ini ya agak kurva diketahkan sekarang bentuknya kayak gini dan warnanya Space Gray terus kayak gini lah ringan loh dan ini eh layarnya 8,3 inci kalau yang dulu layarnya 7,9 inci kayaknya yang yang iPad Mini 5 ya aku juga dulu pernah punya iPad Mini 5 tapi gue jual dan ini iPad Mini 6 layarnya 8,3 inci terus dia pakai kamer lain apa namanya kamera belakang ini 12 Mega 12 Mega kameranya 12 Mega inci ya eh 12 megapixel 12 megapixel terus yang depan juga sama oke ini nggak bener-bener baru tanpa screenguard nah sekarang dan ini juga dia nggak ada home button-nya kalau dulu kan ada home button-nya iPad iPad 5 iPad Mini 5 dulu sekarang home button-nya di atas dan juga ini home button-nya ini eh dia sekalian fingerprint sensor kita coba hidupin oke oke hello ntar kita akan balik lagi ya ntar kita setting sekalian install pubg kayak gini bentuknya tipis boxy mota Oh ya ini di USB Type-C eh woi boxy USB Type-C terus speaker ada dua di atas juga ada dua jadi stereo speaker nya dan ini volume up and down volume rocker nya sampai kosong oh ini dokter untuk kayaknya ini untuk Apple Pencil ya ini untuk charging Apple Pencil magnetnya jadi dia support support Apple Pencil 2 iPad mini 6 ini ini doang jadi persis seperti iPad Pro yang layarnya kecil seperti itu lah cuman bezelnya masih agak tebel ya cuman dibanding yang kemarin iPad mini 5 ya lebih bagus ini lah oke kita ntar balik lagi untuk setting-setting install pubg ntar aku mau cobalah oke teman-teman kita udah setting dan instalasi beberapa aplikasi dan ini tombol fingerprint nya enak banget kenceng oke ini dia iPad mini 6 nya terus kita akan lihat di setting dia membawa membawa software iPad OS defaultnya 15.4.1 dan ini bisa di update ya software versinya update yang terbaru kayaknya terus kapasitenya 64 GB dan dia menggunakan prosesor A15 Bionic dengan RAM 4 GB tapi kalau misalnya kita tahu sendiri Apple RAM nya 4 GB cuman manajemen RAM nya enak banget jadi 4 GB itu udah cukup lah bagi kita untuk menjalankan multimedia di iPad ini terus lanjut iPad mini 6 ini support Apple Pencil 2 makanya dia ada magnetic charging kayak gini ini ada magnetic charging ya ada magnetic charging oke cuman iPad mini 6 ini dia ada absen dari iPad mini 5 yang terdahulu dan gak ada yang namanya jack 3.5mm jadi kita kalau lihat di bawah itu cuman ini type C speaker terus yang di atas cuman volume rocker dan fingerprint terus sampingnya cuman untuk nge-charge Apple Pencil 2 nya di sebelah sini di bawah sama sekali gak ada apa jadi dia absen jack 3.5mm jadi kalau kita mau nge-game kalau misalnya aku mau nge-game PUBG ya harus cari converter USB C ke 3.5mm udah kayak gini doang oke terus kita akan coba PUBG ya ini coba cuman setting-setting aja cuma coba gameplay sedikit ini termasuk kenceng loh waduh ini agak view kayak gini nah ini dia tapi aku udah lama banget gak main PUBG hampir setahun lebih karena gak punya device makanya ini deviceku baru iPad mini 6 jadi feel nya enak banget sih kalau dipegang jadi gak terlalu besar pas kita akan lihat setting di grafik nah kalau iPad mini 6 settingnya bisa di smooth extreme balance extreme HD Ultra HDR Ultra UHD gak bisa nih coming zoom Ultra HD gak bisa masih download nih ini kayaknya gak tau bisa apa gak tapi masih download cuman jarang lah pake ini terus kita di smooth extreme biasanya kita setting nah cuman iPad mini 6 ini dengan layar 8.3 inci dia refresh rate nya itu masih 60Hz 60Hz jadi gak bisa kita pilih sampai smooth 90fps beda sama iPad Pro ya kalau iPad Pro itu 120Hz refresh rate nya ini cuma 60Hz ya jadi lumayan lah untuk 60Hz main PUBG gini yang penting stabil nah kita akan coba kita coba lihat bagaimana gameplay nya jadi feel nya enak banget di genggam ringan juga agak ringan ya jadi ntar kita cek beratnya berapa ringan banget nih jadi gak capek di tangan nah terus gironya wah ini bagi teman-teman main PUBG yang pro enak banget gironya jadi sorry ya ini aku cuman sekedar coba aja karena udah gak pernah main ini settingannya masih ngawur tapi enak banget ini belum setting sensitive juga tapi layarnya bagus lah apa namanya eh layarnya bagus banget wah yang mana sih orang musuhnya nih ini udah kenak cok hehehe bun jangan dibully teman-teman aduh susah sambil ngerekam soalnya udah kelihatan nah kan agak kurang turun pokoknya enak sensitive nya enak Wow hehehe 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 tapi udah menang blue team bunuh satu selesai lah hehehe 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 aduh-aduh jangan dibully waduh lama banget nggak main kasar kalau main PUBG ngomong kasarnya keluar jangan dibully jangan dibully responsif banget layarnya pokoknya enak banget sebenarnya jadi ternyata bunuh satu ternyata apa namanya enggak hanya device aja perlu bagus cuman skill juga penting Aduh skill itu penting cok mau pakai apapun kalau nggak punya skill ya kayak gue cuman ini kayaknya memang perlu latihan aja perlu latihan Oh mati deh tuh salam hehehe bener-bener ngawurnya Hai setelah dibully juga nggak apalah mohon maklumlah orang tua ngegem kayak ginilah Hai medan anak-anak muda eh temen mata udah nggak awas Hai tapi enak banget ya bener-bener pas banget ini ada orang mana sih musuh Oh habis tuh Hai wuuhu wuuhu jangan dibully Kelamaan lah Kelamaan mainnya nih nanti Kelamaan videonya Wow mana dia musuhnya Waduh Malah loncat Bener-bener ya Jadi enak banget nih kalau misalnya Kayak ada temen kita Mau Mau live streaming Jadi handcam kayak gini Oke epen mininan enak banget Mati lu Tinggal latihan aja Masuk e-sport Masuk e-sport orang tua Masuk e-sport orang tua Ada gak e-sport orang tua ya Sorry sorry Jadi dapet ngekill cuma 4 Jadi kayak gitu Untuk gameplay pubg nya Layar layarnya enak banget responsif banget Terus Gak tau sini kita kalau main main klasik kita gak tau ya Tapi yang pasti tadi Gak ada frame drop ya Jadi enak banget Mantep lah pokoknya Ini season berapa ini aku main Kayaknya season 17 ya Baru liat Season lama kok udah lama gak main nih Ini baru tungguin aku buka Oh ya ini Ini ada season 13 ya Gak tau lah Mungkin ada temen-temen yang tau Kalau kayak gini ini season berapa Ini kayak season 17 ya Ini tulisan ini 13 15 16 17 Ini sekarang season berapa Gak tau dah Ini Ini bener ya gue liatin ya KD nya masih 0 Karena gak pernah main ini Tumben Tumben login Ini bener-bener Baru Ngoba Tapi ini enak banget iPad Mini 6 Enak banget Dipake main PUBG Mantap pokoknya Hmm Kayak gini Oke Jadi worth it Untuk Untuk dibeli Nah ini beratnya tadi aku lupa Beratnya itu Kita lihat disini ya Beratnya cuman 293 gram ya 293 gram beratnya Ini ada Ada kelihatan disini 293 gram Beda sama yang dulu iPad mini 2019 Atau yang iPad mini 5 Sekitar 300 gram Ya 293 gram Ke 300 gram Ya Lagi 7 gram Kurang lebih Lebih ringan ini Lebih tipis kayaknya Jadi Boxing banget Ngotak Cuman emang Frame nya Masih lumayan lah Besar Cuman ya Dengan harga Sekarang Di pasaran Pasaran online Kurang lebih Sekitar 6,7 ya Yang 6,7 Paling murah Untuk RAM 64 giga Dan yang grey Jadi Mungkin ada yang lebih murah Kalau warnanya Bukan space grey Kayaknya space grey yang paling mahal Dan ada Berapa warna Ada 3 warna Kalau gak salah Berapa warna ya Banyak yang menarik Cuman Aku lebih seneng ini Space grey Oke dah Demikian video kali ini Memang Sudah banyak yang Review ini Cuman aku Seneng aja Buat main PUBG Ntar kita akan Asah lagi Kemampuan PUBG Oke Semoga bermanfaat See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.